Oh Tuhan! Tidak! Oh Tuhan! Tidak! Oh Tuhan! Oke, ayo kita pilih nama bareng-bareng. Ini pilihanku, Vicky. Jangan, Sofia lebih bagus tau. Oh enggak, Vicky! Sofia! Vicky! Sofia! Aku bilang, Vicky! Au! Gimana? Vicky kan? Oke deh, Vicky! Udah beres dikocok? Tinggal disebar di meja. Oke, sudah siap. Silahkan duduk. Ini dia nama-namanya. Oke, gimana kalau Bella? Menurutku Lana lebih bagus. Lana? Jelas Bella lebih bagus lah. Ayo, Bella artinya cantik. Nggak bisa diganggu gugat. Oh, yakin nggak bisa? Kalau gini gimana? Ambil ini dan taruh yang ini. Halo, Nyonya. Sudah siap? Kenakan kacamata hitamu. Kita mulai. Yeay! Lana! Aku setuju banget. Halo, silahkan duduk dulu. Hmm, maaf. Boleh tolong naikin suhu AC-nya? Boleh, boleh. Hai, akhirnya aku bisa duduk. Wow, panas banget di sini. Pak, boleh tolong turunin suhu AC-nya? Boleh. Sebentar ya. Waduh, terlalu dingin. Bisa tolong diatur lagi? Nah, baru pas. Oh, aku keringetan. Lebih hangat. Jangan lebih dingin. Lebih hangat. Jangan lebih dingin. Oh. Dahlah, males. Wow, dia dramatis banget. Wah, tidurku nyenyak. Coba kita lihat. Ada makanan apa ya? Oh, sisa kemarin. Pasti masih enak. Tinggal dimasukin sebentar ke microwave. Sekarang tinggal nunggu. Hah? Microwave-nya rusak. Ayo dong, nyala, please. Hmm, nyebelin banget. Pizza ini sebeku es batu. Kapan bisa hangat kalau gini? Hmm, nggak bisa nih. Masih terlalu keras. Gimana kalau... Nah, mantap. Napas panasku solusinya. Hmm, enak banget. Sesuai seleraku. Kamu lapar, sayang. Mama juga. Mama cariin makanan dulu ya. Oh, gimana kalau kita makan yoghurt stroberi? Pasti rasanya enak. Oke, sendokku dimana? Hmm, yoghurtnya lumayan. Tapi masih belum sesuai seleraku. Oh, yang aku pengen sebenarnya es krim. Mari buat yoghurt ini sedikit lebih dingin. Yes, sekarang aku punya es yoghurt beku. Yum, jadi jauh lebih enak. Nikmatnya. Oh, makan siang. Hmm. Wow. Hah? Oh, loko. Wow. Api. Semua mulai memanas. Angin. Sesejuk angin sepoi-sepoi. Belum, Mi. Alam pasti bangga. Air? Hmm. Duh, jadi kebelet pipis. Wuhu. Pestanya seru. Eh sih, lihat. Ada cowok ganteng. Hei semuanya. Aku udah sampai. Sekarang pestanya bisa dimulai. Kalian tahu kan? Kalau aku ini jagoan, aku pernah nangke perompok, bang. Wow, Jack keren banget. Iya, lihat aja tuh dia. Bukan masalah besar kok. Udah biasa. Dia berani banget. Aduh, aku lanjut main trampolin aja. Dan aku punya cowok ganteng buat diajak ngobrol. Ini dia. Hai. Hei, lihat deh. Gak sekeran kamu sih. Iya, bentar. Apa? Wow. Wah, gak gitu dong caranya. Aku juga bisa kok. Ini untukmu, Jack. Keren banget. Ini trik sulap ya. Wow. Hei, kenapa sih? Eh sih, dia milikku. Jangan coba-coba ya. Maju sini. Kamu beneran berani? Kamu mikir aku takut sama angin? Rasa ini. Cuma segitu kemampuanmu. Wow. Apa? Apa yang terjadi? Lihat. Gak mungkin. Aku penggemar berat alam. Seperti tanaman, pohon. Ya, gitu-gitu deh. Ah, so sweet banget. Silahkan coba lagi, teman-teman. Wow. Lihat itu. Keren. Aku suka channel ini. Lucu banget. Ah, Sunny. Lihat deh tuh. Wow. Gak boleh ada yang ngeliat aku. Ayo, lakuin sesuatu. Waktunya beraksi. Hei, orang mencurigakan. Wah, pergi dulu. Enak aja. Ide bagus. Apa yang terjadi? Kenapa aku gak bisa gerak? Sekarang giliranku. Kita butuh tali atau akar. Oh, tangkap. Tidak. Jangan. Aku jatuh. Au. Au. Stop. Kumohon. Rasain. Mari kita lihat siapa kamu. Seriul? Kamu ngapain? Kenapa kamu nyuri semua permen ini? Coba jelasin ke kami. Cepat. Aku bukan pencuri. Aku udah bayar. Lihat. Oh, iya. Banyak juga permainnya. Ups. Maafin kami ya. Sini kami bantu. Hmm, dasarnya belin. Aku bosan banget. Iya nih. Pasti ada yang bisa kita lakuin. Tapi apa? Mikir dong. Mungkin butuh waktu lama. Tunggu. Kenapa gak main game aja? Oh, kayaknya seru. Aku susun ya. Oke. Mari main. Aku duluan. Tunggu dulu. Kita sweet dulu kali. Oke. Ya udah. Satu. Dua. Tiga. Sweet. Haa. Aku menang. Hmm. Yang ini. Wuhu. Aku berhasil. Kamu kira gitu keren. Lihat baik-baik. Pelan-pelan gak usah buru-buru. Dapat. Kata siapa ini sulit? Ya ampun giliranku. Lihat ini. Hei. Rambutku. Jangan kencing-kenceng, Esi. Udah dong. Stop. Ah. Seharusnya gak gini. Kamu kalah. Kamu payah banget main jenga. Enaknya bersantai di malam hari sambil nonton TV. Ada tamu jam segini. Ayo kita lihat siapa. Hmm. Sayang. Itu apa? Aneh banget. Ayo kita bawa ke dalam. Sayang. Lihat. Ini bayi. Kita harus ngelakuin sesuatu. Wah. Lihat itu. Keren banget. Itu buatku. Aku gak pernah dapet bunga. Aku bahkan lupa kapan hari jadi kita. Kita omongin lagi nanti ya. Ayo genom semuanya. Oke. Kita jadi orang tua. Aku harus belajar cara ganti popo. Karena bakal ada banyak yang bau. Lihat itu. Hei. Jangan akal dong. Biar aku tiup. Apa? Semoga itu air bukan pipis. Makasih ya. Untung aja. Wow. Ada apa ini? Kayaknya kita harus masuk. Ide bagus. Selamat datang di rumah baru kalian. Oh. Iya. Iya. Aku denger. Emangnya udah pagi? Aku masih pengen tidur. Oke. Kayaknya mending aku bangun. Gini lagi. Aku harus berhenti ngiler pas tidur. Ah. Tidurku nyenyak. Mimpiku indah banget. Waktunya siap-siap. Wow. Semua sarang laba-laba pasti terbang. Hei. Dingin tau. Cuma angin sepoi-sepoi kok. Taruh alat pemadamnya. Tidak. Kamu nyium bau marshmallow panggang. Hah? Waduh. Gawat. Nggak bener nih. Mama pasti marah. Kamu ngepain. Ayo dong. Aku nggak percaya kita saudaraan. Hari indah lainnya. Cuma gosong dikit kok. Semoga. Sering banget ngomong gitu. Bentar. Tanganku nggak bisa gerak. Aku mekar pas tidur. Aku terjebak. Aku nggak bisa keluar. Wow. Au. Itu baru kocak. Bisa bantuin, kak. Wow. Untung toiletnya kosong. Aku udah nahan dari pagi. Kirain bakal nggak kuat. Hah. Akhirnya. Jauh lebih baik. Jangan lupa dilap. Kayaknya aku butuh lebih banyak. Aku butuh ini. Waktunya nyiram. Hah? Kok masih ada? Gawat toiletnya mampet. Hei. Ada orang. Sebentar. Cepat, Pan. Kayaknya harus ku bersihin sendiri. Oke. Mari kita coba. Lalalalala. Waduh. Kenapa semuanya bergetar? Apa ada gempa bumi? Kawat. Pasti bakal berantakan. Wow. Akhirnya. Lama banget sih. Ups. Maaf. Kenapa nggak nyemprot parfum sih? Aku udah nggak tahan lagi. Oh. Ah. Ayo. Cepat keluar. Cepat keluar. Sedikit lagi. Ah. Lenggaknya. Kayaknya beratku langsung turun. Hampir aja. Dadah, pup. Eh. Kalian harus pergi sekarang. Cepat. Kalian bikin aku kesel. Oke. Cukup. Kalian yang minta. Ah. Ah. Kalian harus pergi. Ah. Harusnya cukup. Hmm. Baunya makin parah. Ah. Aku mau muntah. Salahin si angin aja. Ada apa nih? Brum. Brum. Hah. Kok bisa gitu? Ayo. Kita bakal terlambat nih. Kayaknya udah semua. Ah. Pasti kamu pengasuhnya. Hai. Ups. Topiku hampir aja kelupaan. Nggak mungkin. Aku pasti mimpi. Ayo. Gimana? Maksudku? Ibu tadi? Nggak apa-apa sayang. Coba tarik nafas. Kamu akan butuh ini. Sayang. Ntar kita ketinggalan pesawat. Aku bingung banget nih ibu. Selamat bekerja ya. Hah? Dia barusan lembus pintu. Sorry. Aku lupa. Eh. Iya. Nggak apa-apa. Aneh banget. Kok si ibu ngasih aku cincin? Wah. Apaan tuh? Oke. Apa yang terjadi? Apa aku? Superhero? Hmm. Bakalan seru nih. Wah. Aku baru tahu. Pelan-pelan, David. Wih. Bosen. Ah. Kepelanan. Wah. Kayaknya yang itu seru. Pasti gokil nih. Hah. Kayaknya ini rusak. Ah. Aku tahu. Ngapain lagi, Cia? Yeay. Aku punya teman. Ayo. Lebih kenceng dong. Jihuy. Masa sih nggak ada yang seru-seru lagi? Wah. Lihat tuh. Loh. David kemana? Hai, Kak. Turun. Aku mancet pohon. Turun sekarang juga. Ah, nggak adil. Aduh. Nyaris aja. Ceritanya tegang banget. Oh, tidak. Aku mau berenang. Pake apa tuh dia? Bakal seru nih. Konyol banget dia. Lihat, Kak. Aku mau loncat. Ini dia. Meriah datang. Eits, tunggu dulu. Coba aku cek dulu airnya. Hmm. Brrrr. Dingin banget. Nggak ada berenang hari ini. Hah? Yang bener aja. Kapan tamat bacanya nih kalau gini? Aku marah banget nih. Bagus. Aku nggak akan. Ups. Aku cuma ngademin mata kok. Aku ketiduran kayaknya. Oh, dia anak yang baik. Bosan juga jadi pengasuh. Aku butuh hiburan. Nyari tahu kekuatan cincin ini. Ah. Hmm. Ini tempatnya. Ups. Aku dapet ide. Hah. Berhasil. Aku jadi kurir. Ini keren. Hmm. Bisa jadi apa aja ya aku? Mari kita coba. Kucing? Nggak ah. Aku lebih suka anjing. Bola? Lucu juga tuh. Oke. Fokus. Wah. Kocak nih. Eh, hei. Keren. Ada bola. Aku bisa nendang setinggi apa ya? David. Bolanya tadi manggil aku ya? Aku benci sepak bola. Harus ngeringin badan nih. Wah. Ada pesen dari Jeff. Dia ngajak kencan. Seru banget. Aku nggak sabar lagi. Oh-oh. Tapi kerjaan banyak banget. Butuh waktu seharian. Kecuali kalau pakai cincin ini. Coba aja kepikiran ini dari awal. Gosok, gosok, gosok. Siap. Tangkap. Aduh. Amu payah banget. Minimal udah nyoba deh. Hei, babe. Kamu siap? Minggir. Hai. Ups. Aku lagi cuci piring. Tadi itu. Udahlah. Ayo. Ah, ini acara TV favorit mama. Au, itu tendangan ya? Ada apa di dalam sana? Au, imutnya gamung. Kitik, kitik, kitik. Hai, aku mau main sama bayi. Serius? Sini. Ini bayiku. Lepasin. Ah, cukup. Hah? Keren. Oh, oh. Bukunya menarik banget. Buku itu buat pecundang. Oh, hello. Jangan ada yang terlewat. Sial, tabir surga ku habis. Aku beli dulu aja. Mana ya uangku? Wah, ada yang menarik nih. Kayaknya segini cukup. Sisanya biar di sini. Dia bikin ini jadi mudah. Ngapain, David? Kayak ngambil permen dari bayi. Ji, hui, dapet. Hari ini tambah baik aja. Ehem, bawa sini. Eh, kamu ngapain? Ini, salah. Gua balikin ke tempatnya aja. Aku kecewa, David. Gua rasa kamu benar. Enggak, kamu payah. Kembali, David. Gak, gak, gak ketangkep. Ayo. Ah, pergi. Eh, harusnya kebalikannya. Itu lebih baik. Kena kau. Oh, aku harus peregangan. Bawa sini tasnya. Oh, aku gak fit banget. Bawa sini uangnya. Pakasih. Cobain lagi, ah. Eh, ngapain kamu? Sulit dipercaya. Biar ku jelasin. Maling, ini bukan kayak gitu. Kembali. Pihuh, masih utuh. Ini udah kutunggu-tunggu. Buku bagus emang juara. Hah, bunyi apa tuh? Jihuy, pesta keren. Ini konyol. Aku lagi konsentrasi baca nih. Aku suka lagunya. Ya, ayo. Hmm, masih gedengeran aja. Wuuu. Ayo renang. Lihat nih. Peluru meriam. Apa itu? Wah, luar biasa. Ah, sulit dipercaya. Lihat mereka. Seru apanya. Yeay, ngerok terus. Solo gitar. Hah? Ini top marko top. Lebih keras lagi. La, 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 la. Ayo, pesta. Wow. Ah, yeay. Ayo, joget terus. Ada apa? Aku gak bakal bosen nih. Oke, mereka nyebelin. Diam. Ah, cukup. Hei. Hai. Aw, nikmatin pestanya. Gak bakal lama lagi. Akanku pastiin itu. Hahaha, kalian layak dapet ini. Coba aja pesta tanpa listrik. Apa? Kemana musiknya? Hahaha, kerjaanku beres. Aw, pestanya rusak. Jabut yuk. Akhirnya tenang. Yuhu. Kawan, kawan. Kemana semuanya? Aneh banget. Yaudah, aku pulang aja. Wow. Aku bisa baca seharian. Tapi kok bentuk ya? Hah? Aku bangun. Tidur bentar kali ya. Habis itu pasti lebih segar. Aku mau yang nyaman. Ah, enak. Kamu ngapain? Hei. Jangan cuek. Betty. Seriusan? Bangun. Ayo. Oke, ini urusan pribadi. Betty. Bangun sekarang. Ah, nyebelin banget. Bangun. Jangan tidur. Betty. Dia sengaja. Dia sengaja. Harus ada cara lain nih. Ah, aku tahu. Ambil bantalnya. Dan yang ini. Oke, aku siap. Tarik aja selimutnya. Wah, masih tidur. Gak apa-apa. Aku udah bisa duduk. Dan relax. Waktunya bersih-bersih. Apaan tadi tuh? Hah? Apa yang terjadi? Sekarang giliran aku beraksi. Yes, aku berhasil. Ulangan fisikaku bener semua. Oke, oke. Segitu aja ngerayainnya. Wih. Oke, tenang. Taruh hasilnya di locker dulu. Di sini. Bareng semua hasil ulangan lainnya. Ah, sekolahku lancar banget sejauh ini. Einstein pasti bangga sama aku. Waktunya keluar dari kelas. Hmm, sekolah ini nyebelin banget. Eh, tunggu bentar. Woi, anak culun. Siniin coklatmu. Aku bilang siniin coklatmu sekarang. Nah, pergi dari sini. Asik. Makan siang gratis. Coklatnya lumayan enak sih. Ya ampun, gawat. Sampahku banyak banget. Dorong ke samping aja deh. Beres. Bukan sampahku. Heeh. Mending aku kabur aja deh. Logo, dari mana asal sampah-sampah ini? Ini hari terburuk yang pernah ada. Oke, waktunya ngerapihin kuku. Buat yang lurus dan rata. Hmm, cakep banget. Hasilnya cantik. Tiup-tiup dulu deh, biar cepet kering. Oh, ada notif dari siapa nih? Wah, lihat deh. Ada pesta. Keren. Aku rapiin makeupku dulu deh. Kamu ngapain? Stop. Kenapa sih? Kamu butuh makeup ini. Eh, nggak mau. Gayaku nggak gitu. Kalau gitu, mau gimana lagi? Perang makeup. Wah, siapa yang menang? Tidak. Aku jadi pink dan cantik. Aku jadi ngerok dan metal. Hmm, nggak suka. Ini kesalahan paling mengerikan, tau. Gimana? Kamu masih pengen ke pesta kayak gini? Duh, nggak deh. Nggak ada pesta buat kita. Gaya kita konyol banget. Oke, harus kita catat semuanya. Kalian harus paham konsep akar kuadrat, ya? Akar kuadrat? Paham. Jadi jangan lupa catat di buku kalian. Ada kucing nyuri topiku. Hah? Notif apa nih? Ya ampun. Ada yang nelpon. Gimana nih? Aku nggak mau dibentak sama pak guru. Enggak, nggak boleh. Jangan sampai aku diomelin. Aku harus nolak telpon dari Lily. Untung aja. Jangan. Tapi itu bukan milikmu, kucing. Hah? Apa nih? Bella? Kamu lagi ngapain? Oh, anak julur lagi belajar nih. Hah? Kevin? Kocek banget. Hei, ayo dong. Sapa dia? Apa yang terjadi di sana? Oh, hei. Kamu pengen say hi ke pak guru? Nggak apa-apa, pak. Apa-apaan sih? Pak guru, siapa deh? Ini Kevin. Hmm, maaf. Apa yang baru sedia terjadi? Hampir ngalahin high score nih. Yes, berhasil. Rasain. Apa sih? Lihat-lihat. Udah, Belle. Budu amat. Main terus. Oke, aku siap buat belajar. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi juga, Bu. Aku senang bisa hadir. Ya, oke. Makasih. Silahkan duduk lagi. Oke, aku nggak sabar belajar. Oke, coba ibu lihat. Tunggu sebentar. Bella? Yeay, yo. Kok gitu? Berdiri dong, Bella. Waktu ibu masuk kelas, tolong diperhatiin ya. Nggak sopan banget. Murid nggak bener. Aku harus ngasih dia pelajaran. Jadi, lebih sopan ya. Sekarang duduk. Biar pelajaran bisa dimulai. Oke, makasih. Wow. Ya ampun. Bella kenapa? Kok jatuh? Uh. Oh, Bella. Kamu nggak apa-apa? Aku tahu. Ini ulahmu, Betty. Betty. Uf. Minggir sana, Betty. Dia nyebelin banget. Gregetan deh aku. Yang penting aku siap belajar. Nggak kayak dia. Ngapain liat-liat mulu sih? Uh, kecangin aja. Dan fokus belajar terus. Oke, aku mulai dari mana ya? Nah, yang ini. Tuang beberapa butir pelan-pelan. Sip banget. Selanjutnya apa ya? Uh, caper mulu sama guru. Ngapain pake kacamata pengaman? Orang tinggal tuang-tuang aja kok. Ups, kebanyakan. Palingan nggak apa-apa. Ih, asal-asalan banget. Kelas kimia nggak boleh ngasal. Setetes lagi, beres deh. Kalau gini pasti dapet A. Apa susahnya coba? Lihat. Tinggal tuang. Gimana? Beres. Gampang sih. Hah? Gawat? Ah! Eksperimenku. Kenapa ini? Hihihi. Lihat rambutmu. Kocek banget. Hah? Kenapa semua jadi gini? Waduh. Punyaku juga. Wow. Warna-warni. Cantiknya. Makanya jangan sombong. Nggak apa-apa. Kegagalan awal dari kesuksesan. Oke anak-anak. Ulangan dimulai sekarang. Apa? Pasti gampang banget. Emang ini udah dipelajarin? Kalau untik dikit, mungkin bisa dapet jawaban. Aduh. Tangannya ngalangin. Coba lagi ah. Mumpung diangkat. Hmm, masih nggak kelihatan. Eeh, susah banget sih nyontek. Sip. Akhirnya, kelihatan semuanya. Jangan coba-coba nyontek ya. Kerjain aja sendiri. Hmm, mentang-mentang belajar. Langsung sok jago ya. Aku punya ide bagus. Biar dia nyesel. Tinggal bikin tumpukan kertas. Langsung lempar kenain pak guru. Hei, Betty. Ambil nih. Hah? Ngapain nyampak di meja aku sih? Loh? Oh, tidak. Bukan aku. Tapi bela. Betty, kamu ternyata tukang ibu. Betty, keluar dari kelas bapak sekarang. Tapi aku, ah, nyebelin banget. Dah, Betty. Jangan balik ya. Uh, aku bosen banget. Kapan kelasnya kelar ya? Akhirnya, jam makan siang. Aku lapar. Hmm, makananku. Aku dimana ya? Ini dia. Sandwich favoritku nih. Roti atasnya pasti ada di sini juga, kan? Nah, lengkap deh sandwichku. Permen karetnya pinggirin dulu. Asli, pasti enak. Ih, makannya berantakan kayak ayam. Aku sih cukup makan apel. Gosok sampai mengkilap. Terus tinggal makan. Hari ini ibu bawa bekal apa ya? Yah, ketinggalan. Ibu lupa. Ibu, mau makan apaku? Oh, boleh, Betty. Kamu baik banget. Hah, aku harus ngabisin sandwichku sebelum buku guru minta juga. Makasih banyak. Makasih banyak, Betty. Makasih banyak, Betty. Kamu baik banget. Hmm, apelnya enak. Tapi jadi aku yang lapar. Oke, saatnya foto keluarga tahunan. senyum. Senyum. Lihat, kami sangat bahagia. Perceraian jelas menyakitkan. Ups. Ini baru benar. Ayah tiri terbaik datang. Kamu mau? Jangan begitu. Kita kan keluarga. Senyum. Oke, semuanya udah masuk. Aku siap pergi. Wah, bagasiku kebanyakan, nih. Selamat jalan. Fiu, akhirnya sendirian. Saatnya nge-game, nih. Oh, yeay. Keren. Hai. Siapa yang ngabisin snack istimewa aku? Ampun, berantakan banget. Pernah denger daur ulang, kan? Hei, aku lagi ngomong, nih. Oke, oke. Tegelpon papa aja. Halo, kejadian lagi, nih, pa? Biar aja dia tahu. Hah, sedihnya. Papa, tolong dong. Eh, ada apa nangis-nangis? Videonya merobek hatiku. Dia gak punya rumah. Kasian. Jadi pengen bantu dia. Lihat, dia ditolong. Apa? Yang bener aja? Cukup. Aku telpon mama. Ma, mama pulang aja, deh. Wah. Wah. Hah? Itu pasti buatmu. Halo? Kalian berdua ngapain? Kalian masih ada kerjaan? Diamlah. Oke, oke. Kami kerjain. Uf, semua bakal beres dalam sekejap. Sebanyak apa kamu minum soda? Wow. Nah. Permisi, sayang. Mau camilan lezat? Ini favoritmu. Hmm. Lihat, kami lagi pendekatan. Harusnya mama lebih sering pergi. Oke, sekolah. Aku datang. Hah? Makan siangmu, sayang. Silahkan. Makasih, pa. Hah? Uang jajanmu, sayang. Ini dia. Makasih. Tunggu. Ya? Enggak, enggak, enggak. Pakai tas ini aja. Dan ini. Wah, yakin aku butuh ini? Bojoga-joga. Ingat, papa sayang kamu. Muah, muah, muah. Muah, muah, muah. Aduh, bakal telap nih aku. Oh, itu aneh. Astaga. Untung aku udah pergi. Aku gak bisa megang semuanya. Hmm, punya dua ayah itu capek banget. Apa karena tas ini ya? Ada orang di sini. Hampir saatnya beraksi. Sini, dompetmu. Hei, balikin. Aku gak ada pilihan lain. Mana pencurinya? Biar dia tahu siapa bosnya. Yeay, hajar dia. Papa tumbang. Ah, tolong. Ada apa? Wah, aku jatuh. Uh. Ah, jangan main-main sama papa ya. Wah. Eh, gak layak tuh. Iya, kabur aja sana. Fiu, kalian berdua oke? Coklat panas pasti pas nih. Apa aku yang harus ngelakuin semua di sini? Waktunya main. Pilih game apa ya? Ini kayaknya seru. Wow, karakternya unik-unik. Jadi bingung. Artikel ini menarik sekali. Hai, Ma. Hai, sayang. Gimana kabar putri kecil Mama? Kamu bawa apa? Aku habisnya gambar. Lihat deh. Wah, sayang. Indah sekali. Ini maha karya. Mama bingkai ya. Ini wajib masuk ke galeri seni. Gadis kecilku memang berbakat. Talentanya luar biasa. Aku bangga sekali sama dia. Mama! Mama! Hah? Ini indah sekali, nak. Mama pajang di dinding ya. Ya ampun. Koleksi kita makin bertambah. Jangan berhenti berkarya ya, sayang. Hebat. Oh, kayaknya aku mau bersin. Eits, gak jadi hajim. Uh, flu memang nyebelin. Apa aku harus beli tempat sampah ya? Atau bayar orang buat bersih-bersih aja? Hai, Ma. Aku ngegambar buat Mama. Eh, Mama lagi main game. Mama! 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 Apa sih? Yaudah, kapan aku bisa main dengan tenang? Lihat deh. Ini pohon. Ini burung. Mana? Pinjam. Aha, lega. Oh, Mama gak sengaja. Iyuh! Tenang, tinggal dilap. Oh, Mama tahu. Mama gantung pake permen karet ini ya. Tapi, kita punya selotip. Gak apa-apa deh. Yang penting digantung. Tara! Loh, kamarku hancur. Yah, maaf. PR-nya susah banget sih. Oh, aku tahu jawabannya. Fiuh, untung aja. Oh, hai, Mama. Maaf, ganggu kamu bentar. Mama cuma mau bawain minum. Kamu giat belajar ya. Silahkan. Makasih, Ma. Oke, aku lanjutin ya. Ma, HP-nya berisik. Biar Mama urus. Oh, diam kamu. Aku bilang diam. Nah, lebih baik. Ya ampun. Ada tamu. Apalagi? Biar Mama urus. Jangan pencet. Ssst. Anak pintarku lagi belajar. Oh, paket. Makasih. Oke. Gak ngirim ke rumah ini lagi deh. Gimana, nak? Ups. Maaf. Silahkan belajar lagi. Mamaku baik banget. PR-nya banyak banget. Oh, aku ngerti sekarang. Ternyata gampang. Hai, Mama. Ah, suara siapa itu? Ups. Kopi Mama tumpah. Oh, maaf. Ya, harus ngulang lagi deh. Mama udah minta maaf. Udah, diam dulu. Mama lagi nonton video. Hehehe. Kecek banget. Channelnya bagus. Ma, aku gak bisa konsentrasi. Dasar anak gak sopan. Yaudah, Mama gak mau nonton lagi. Susah banget sih ngerjain PR di rumah. Hei, liat Mama. Pasti kamu gak tahu Mama jago main gitar, kan? Oh, ya. Rock and roll. Mama, udah dong. Hmm, penonton nyebelin. Maaf deh. Wah, hampir aja salah belok. Hai, aku bagusan pake yang mana? Gaun berenda ini? Atau yang bahunya keliatan? Sayang, bisa bantuin milih? Hmm, berani ya ngacangin aku. Ah, stiku panas banget. Tanganku melepuh. Udah bisa milih. Gaun yang mana? Makasih, kamu baik banget. Au, makasih. Kamu juga. Oke, aku ganti baju dulu ya. Ah, dia membuatku merasa hangat. Hai, sayang. Oh, hai. Gimana seharian ini? Aku kangen. Ya, lumayan lancar lah. Syukurlah. Ya ampun, kakiku pegel banget. Oh, ya diangkat terus aja. Bisa tolong pijetin gak? Please. Hmm, pelit banget. Padahal aku pengen dipijet seharian. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Oi, jangan main HP terus. Kakiku sakit. Cepetan pijetin. Nah, udah jauh enakan. Ah, ini dia yang kubutuhkan. Ya ampun. Ini dia saatnya. Darurat. Keadaan darurat. Ups. Tunggu sebentar ya. Aku segera kembali. Gawat, aku sendirian lagi. Oke, aku kembali. Dan aku siap. Mari dinginkan dirimu dulu. Bayi kecil yang imut. Oh, ya ampun. Silahkan. Ini bayimu. Ya ampun. Kamu mirip mama banget. Bayinya mau lahir. Oke. Berarti sudah waktunya. Aku periksa dulu bayinya ya. Hah? Agak aneh. Oke. Iya. Ini sudah waktunya. Dengarkan aku baik-baik. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik. Lalu buang. Apa yang terjadi? Oh, maaf ya. Jangan khawatir. Bisa ku cairin. Pake ini pasti bisa. Fiu. Untung berhasil. Kamu kembali. Hmm, bisa tolong lanjut lagi. Oke. Oh, iya. Oke. Terus atur nafas. Ah! Ini dia. Bayi yang cantik. Silahkan. Oh, bayi cantikku. Serem banget. Ngebosenin tuh. Takut sih. Tapi gak bisa berhenti nonton. Hii. Aku gak suka. Hah? Sunny. Kendaliin tanamanmu dong. Udah cukup. Begini lebih baik. Oh. Ups. Maaf ya. Kamu yakin ini serem? Ah. Dia udah pergi. Stop dong. Hei, stop. Untung aja. Oh-oh. Semuanya kebakar. Fiu. Hampir aja. Oh, penampilanmu boleh juga. Aku kesel banget sekarang. Hihihi. Kocak banget. Wow. Aku gak apa-apa kok. Aku no comment. Waktunya siap-siap. Halo aku. Keren juga nih. Hmm. Waktunya merias wajah. Ini dia yang aku butuh. Langsung pake ke wajah. Sekarang bagian ajaibnya. Sedikit api. Wow. Luar biasa. Rambutku harus ditatan nih. Dikeritingin kayaknya bagus. Mari kita coba. Hai, Sheryl. Hmm. Berantakan banget. Tapi alusin aja. Pasti bakal berubah jauh. Ya ampun. Kenapa jadi lepek? Mari kita coba lagi. Aku mau ngangkat airnya. Ha, ha, ha. Jim. Aduh. Oh, rambutmu bagus, Sheryl. Mungkin aku juga bisa ngeriting rambutku. Dengan sedikit bantuan dari Sheryl. Semoga dia gak nyadar. Berhasil. Loh, kamu ngapain? Eh, sih. Oh. Tenang. Aku cuma pengen ngeritingin rambut. Nyeh-nyeh. Maaf, Sheryl. Tunggu. Sekarang aku harus gimana? Kamu udah denger soal Sheryl? Iya, dia pemarah banget. Lupa air aja. Oke, rambutku diapain ya? Hmm, bunga kayaknya cantik. Oh, cakep. Oh, cakep. Lebih bagus daripada bayanganku. Indah banget. Aku suka. Riasanku selesai. Riasanku selesai. Sekarang rambutku. Aku suka banget gaya ketiup angin. Bisa pelan-pelan? Rambutku? Hah? Kamu ngomong sesuatu? Aku suka rambut ketiup angin. Aku enggak. Siapa yang butuh pengering rambut? Gara-gara aku ya? Ya iyalah. Waktunya pembalasan. Oh, diomongin dulu aja. Jangan. Sali. Hah, rasain. Tapi kamu cocok juga. Aku harus nyari pemotong rumput. Ya, aku harus nata rambut lagi. Harus segera mulai. Hah, udah pagi lagi. Tidurku nyenyak juga. Aku butuh minum nih. Segelas air pasti seger. Pagi. Aku lapar banget. Bikin sarapan dulu deh. Telur ceplok. Aku benci masak. Untung enggak butuh waktu lama. Tinggal dipanaskan begini aja. Hmm, sarapan sehat dan nikmat. Hei, pagi. Tidurmu nyenyak? Iya, aku. Bentar. Bau apa nih? Kayak ada yang gosong. Oh. Tenang, tenang. Telurmu kayaknya kematangan. Baunya enggak enak. Aku mau makan sereel. Wow, keren banget. Awas. Enggak bisa bilang dulu. Hmm, kesukaanku. Ah, aku butuh kopi nih. Hati-hati. Jangan lupa ditiup. Aku enggak mau lidahku kebakar. Tiap pagi begini terus. Kita butuh temen baru. Dengar anak-anak. Hmm, kalian sadar lagi di sekolah, kan? Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Oh-oh. Jangan lihat aku. Mungkin dia enggak bakal ngelihat aku. Panah, cepat maju. Enak aja. Aku pergi dulu. Apa? Kok bisa? Ini normal. Oke, kalau gitu tinggal kamu. Hmm, kata siapa? Dadah. Apa? Sekeluarga gitu semua? Ada yang punya pel? Kayaknya adikku di sini. Oke, satu lagi. Jangan coba-coba ya. Oh, ini bukan kelasku. Dadah. Aku harus nyari pekerjaan baru. Enggak bisa begini terus. Hah, aku suka channel ini. Bentar. Aku harus masak makan malam. Ini gawat. Kamarku berantakan. Bakal lama bersihinya. Aku harus ngebut. Aku butuh tong sampah. Oke, mari kita mulai. Wow, banyak banget sampahnya. Aku lupa nyeram bulat. Padahal mereka temanku. Aduh, maafin aku ya. Ini juga. Oke, aku harus nyuci baju. Aku benci nyuci. Mari kita selesaikan. Mama nyadar gak sih? Aku gak bisa masak. Semuanya gosong. Biarin deh. Mulai aja. Seharusnya simpel, kan? Gawat, mama bentar lagi nyampe. Aku harus ngebut. Sini kamu. Gawat, gawat, gawat. Semoga gak mahal. Hmm, kita benerin ya nanti. Ups, semuanya kacau. Hei, sejauh ini aman. Waktunya masak ayam ini. Pakai api kecil aja. Mari kita naikin sedikit. Ini terlalu lama. Ini baru mantap. Hmm, baunya enak. Aku pengen kulit yang renyah. Waduh, malah gosong. Masih deh jadi begini. Tunggu dong. Kenapa semua gagal? Please, aku mohon. Ini dia. Aku butuh air dulu. Aku jadi haus. Aku bakal nyuci semua baju dalam sekejap. Ah, masa cuma segitu? Ayo kita coba lagi. Ayo. Yang bener aja. Cukup. Rasa ini. Oh, kayaknya berlebihan. Wow. Oh, kepala aku. Aku benci nyuci. Tapi aku gak mau mama kecewa. Aku harus bisa. Tapi ini butuh seluruh kemampuanku. Oke, tenang. Ayo mulai. Aku menyatu dengan alam. Energi mengalir melaluiku. Kami kuat. Inilah kami. Aku tanah. Aku air. Aku api. Aku angin. Aku mengendalikan lingkunganku. Aku tak terhentikan. Aku mengendalikan kekuatanku. Aku... Eh, ayam ini gak bakal gosong. Aku penuh kehidupan. Aku menciptakan kehidupan. Tak ada yang mustahil. Aku mengendalikan ombak. Akanku bersihkan pakaian ini. Berhasil. Aku nyuci pakaian ini. Ups, aku harus konsentrasi. Lanjut terus. Jangan sampai berantakan lagi. Sedikit lagi. Dan masuk ke tempat sampah. Ternyata aku bisa. Satu lagi. Ayo mekar. Yes, keren banget. Ayo selesain ini. Aku ingin menghilangkan noda itu. Selesai. Siapa juga yang butuh mesin cuci? Ini jauh lebih seru. Kayaknya udah mateng. Wow, keliatannya enak. Sayang, kamu di sini? Hai, Ma. Kamarmu luar biasa. Sempurna. Kayak biasa. Sampai jumpa pas makan malam. Fiuh, untung aja. Wow, lihat bunga ini. Mama khawatir kamu lupa nyiram. Aku emang jagonya berkebun. Bener banget. Fiuh. Iya, Ma. Semuanya udah bersih dan dilipat. Makasih banyak, sayang. Aku senang bisa bantu. Silahkan. Kamu keren banget. Ini keliatan enak. Kasih mama resepnya ya. Kemampuan masakmu makin hebat. Anak-anak, makan malam udah siap. Semoga kalian suka. Aku bikin sendiri, Nih. Eh, lagi foto-foto. Ikutan boleh kali? Oke. Ayo pose dulu. Lah, yang bener aja. Ayo coba sekali lagi. Oke. Kali ini mukaku harus bagus. Apa-apaan? Masa bisa kayak gini? Muka aku gak ada yang bener. Ayo lagi. Oke. Seharusnya udah bener nih. Ampun. Masih aja. Kemijanya keren juga. Uh, kenapa hapeku ngelag mulu sih? Ini dia titik pengiriman barangnya. Wah, aku jatuh. Deliverinya lama banget sih. Paketnya jadi hancur deh. Tapi kan bukan salah aku, salah gravitasi. Akhirnya, itu pasti paketku. Akhirnya, itu pasti paketku. Silahkan paketnya, Kak. Eh, maaf. Gak perlu tanda tangan. Wah, kotaknya hancur. Aduh, kenapa kotaknya gepeng gini? Ya, semoga isinya masih aman-aman aja. Apaan nih? Ini mah bukan pesananku. Bakal gimana coba kalau aku pake? Udah, gak mau. Masa kayak gini? Huh, nyebelin. Hmm, belanja apa ya? Yang ini gimana? Kurang. Oh, ini baru cakep. Stok ukuranku juga masih ada nih. Aku gak sabar nunggunya. Oh, pasti itu. Halo, ada paket, Kak. Tolong tanda tangan di sini, ya. Makasih banyak. Semoga harimu menyenangkan. Asyik. Aku suka deh kalau deliverinya ngebut. Oh, udah kelihatan imut. Aku cobain sekarang, deh. Yes, pas banget sama aku. Waktunya mandi. Kalau badan bersih, semua lebih enak. Sampo baru ku wangi banget nih. Gusanya juga banyak. Waktunya bila sekarang. Ah, airnya kenapa lagi nih? Iyuh, berkarat gini. Yang mudah aja. Aku malah jadi lebih kotor sekarang. Mandi dulu ah, biar melek. Aku milih air yang hangat, nyaman, dan menyegarkan dong. Loh, airnya mana? Ya ampun. Yang keluar malah mandi uang. Yah, coklatku udah habis aja. Ya ampun, beneran gak ada sisa nih. Nyebelin. Aku beli lagi aja deh. Duit kan gunanya buat dibelanjain. Makasih ya udah belanja di toko kami hari ini. Aduh, antreannya panjang banget. Oh, sip. Abis ini aku. Kamu cuma beli ini. Yap, aku cuma butuh ini. Angkat tangan. Ini penompokan. Kemarikan semua uangmu. Cepat. Hei, serahkan coklatnya juga. Tapi kenapa? Hari ini nyebelin banget. Silahkan, mbak. Bentar ya. Aku mau beli yang coklat susu. Mau yang rasa apa? Aduh, bingung nih. Yang ini atau yang ini? Yang ini? Yap, jelas yang ini. Pasti enak banget. Apaan nih? Beneran? Aku baru dapet 10 ribu dolar. Hore! Aku gak percaya. Ini hari yang terbaik. Ya ampun. Kamu beruntung sekali. Hei, mbaknya menang 10 ribu dolar di toko kami. Eh, geser dikit. Aku mau duduk. Lihat, aku bawa apa? Bener banget. Aku yakin tiket lotreku bakal menang banyak. Ini dia nomor jackpot malam hari ini. Kamu bisa menjadi pemenang beruntung kami. Oke, ini dia. Nomor pertama, 10. Asik, ada nomor 10 di kartuku. Selanjutnya, 45. Oke, oke. Makin meyakinkan aja. Lihat, aku cuma perlu satu nomor lagi. Oke deh, kalau gitu. Dan sekarang, untuk nomor terakhir yang keluar hari ini. Nomor 6. Enam? Tapi aku butuhnya sembilan. Oh, enggak. Enggak adil. Aku hampir menang. Huh, kesel banget sama lotre. Udah lah, males. Oh, tunggu teman-teman. Aku baru dapet kabar. Aku minta maaf. Sepertinya angka terakhir ini adalah sembilan. Bentar, sembilan? Itu angka terakhir di tiket ini. Aku mau menghibur diri pakai es krim aja. Loh, kok gini? Enggak mungkin. Dia menang pakai tiketku. Ini hari keberuntungan, kak. Kenapa yang apa selalu aku? Huh, belanjaanku berat banget. Yuh, akhirnya sampai rumah. Tinggal buka gagang pintunya pakai sikutku. Mungkin kalau aku pakai kaki. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Huh, aku taruh dulu aja belanjaannya. Huh, pintunya belin. Bikin makin ribet aja. Wow, tunggu bentar. Dan tahanin pintunya buat aku. Oke, silahkan masuk. Oh, kenapa malah bolong? Aduh, apas banget. Aku pergi dulu ya. Huh, hari yang nyebelin. Hei, sini ku bantuin bawanya. Makasih udah nawarin. Halo, teman-teman. Silahkan masuk. Terima kasih udah nahan pintunya. Sip. Oke, siapa yang bisa mencari nilai X? Aku? Kayaknya bisa. Yaelah, barang-barangku. Aduh. Hmm, maaf. Aku beresin dulu ya, Bu. Maju aja dulu ke depan. Oke, maaf. Cari nilai X. Aku bisa lah. Beres. Begini hasilnya. Salah. Salah. Kamu salah hitung di sini. Ini seharusnya nol. Bukan satu. Aduh, payah banget sih aku. Duduk lagi sana. Oke, siapa yang mau ke depan? Semoga aku gak ditunjuk. Aduh, kenapa Pak Guru malah nunjuk aku? Oke, harap jawab pertanyaan di kartu ini. Ibu kota Kanada? Ah, susah juga. Oke, anak-anak. Pertanyaannya adalah ibu kota Kanada. Menurutku jawabannya ha, 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 cim. Oh, tawa. Benar sekali. Hah? Beneran? Bagus, nak. Silahkan kembali duduk. Kayaknya ada yang kelupaan. Oh, oh. Ulang tahun, David. Aduh, dia bangun. Tidurku nyenyak banget. Aku ulang tahun. Dapat hadiah apa ya? Hadiah? Parah, nih. Ini dia. Apaan, nih? Ini kueku. Selamat ulang tahun, Pak. Tapi kamu ngerusak ulang tahunku. Jangan, David. Jangan berhenti. Aaaaaaah! Jangan sampai itu terjadi. Aduh, dia turun. Aku harus cepat. Oke, bikin kue gak sesulit itu, kan? Cuma butuh beberapa bahan. Ayo bikin kue. Ini harus di mixer. Ovennya kelamaan. Nah, itu pasti cukup. Wah, buat aku. Ini kuemu. Mau sepotong dong? Ah, boleh. Selamat ulang tahun. Enak banget, kak. La, 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 nyetrika itu enak. Oke, ini dia. Pelan-pelan. Hihihi, kak Betty gak tahu bakal ada apa. Ciu, cuu, cuu, cuu. Feelingku buruk? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Hahaha! Tidak! Dapet? Itu juga. Hei, itu curang. Luruku habis. Ini giliranku. Bisa bicara baik-baik aja. Gak sekarang. Jangan dong, please. Mau nyobat lagi? Ah, pergi dulu. Eh, lupa. Hah? Nyetrika lagi? Ah. Aduh, kebakaran. Gawat nih. Fiu, semoga mereka gak tahu. Belanja online favoritku. Bagus, Kak Betty sih, ibu. David? Aneh. Saatnya ngemil. Kak Betty selalu nyemunyi impermen. Sekarang di mana ya? Aha, dapat. Aku ambil ya. Lihat temuanku. Hmm, coklat. Di mana keripiknya? Oh, pinter juga. Kamu harus lebih cerdik, Kak. Atamama, kekuatanku harus dipakai untuk kebaikan. Harus kendaliin kekuatanku. Harus bersatu sama keripik. Hampir. Ayo kesini. Yes, berhasil. Aku hebat. Kak Betty. Serahin semuanya. Usaha yang bagus. Dulu. Bener kan dugaanku? Permenya juga. Ayo, bawa sini. Kakak jahat. Sisanya? Aku gak pernah boleh senang-senang. Udah semua. Gak pernah kapok. Hei, ini tiketku. Hmm, oke. Masuklah. Makasih. Bentar dulu. Oke, ini tiketku. Bentar, ini dia. Hmm. Kamu intens? Enggak. Harus 16 tahun ke atas. Tapi, itu aturan bodoh. Aturan ya aturan. Aku boleh masuk ya? Hmm, gak. Jahat. Aku pengen banget nonton film itu. Hei, kamu oke? Ada apa? Aku gak boleh masuk. Wow, mau ngapain? Hmm, ini belum selesai ya? Oke, jangan nangis. Malu-maluin banget. Gak apa-apa. Gak usah ke bioskop. Lihat tuh, monyetnya lucu. Gak berhasil. Ayo, ini lucu loh. Lihat tuh. Eh, apa pikiran kita sama? Semoga. Tahan. Hei. Iya. Ada apa nih? Aku gak yakin. Ada tiket? Nih. Jalan terus. Makasih. Kita masuk. Kamu bisa keluar. Ntar dulu. Ntar dulu. Ini dia. Fihuh, nyaris aja. Kita tim keren. Saatnya bangunin anak-anak. Semoga Betty mimpi indah. Aw, masih tidur. Masih tidur. Lihat dia. Betty, bangun. Sayang, bangun. Apa? Udah pagi? Mana kaca mataku? Aku gak liat. Udah keliatan? Hai. Oh, hai, ma. Hai, sayang. Ntar dulu. Aku ada kue. Au, sayangku. Beruntung banget mama punya kamu. Wah, malam yang seru. Aku harus ke tempat tidur. Jangan sampai mama tahu. Masuk lewat jendela aja. Sip, gak ada orang nih. Dia gak bakal tahu. Gadis hebat tiap hari jadi ceria. Apa itu? David? Ada apa di atas sana? Oh, aku butuh tetes mata. David? Ada masalah nih. David, kamu bangun. Au, masih tidur nyenyak. Anak yang baik. Gua bangunin pelan-pelan aja. Diam, malaikat kecilku. David, saatnya bangun. Suka banget tidur, sayang. Gak, aku mau tidur. Wah, alarm itu. Ah, aku mau tidur terus. David, tenang. Aku, aku pergi aja. Oh, udah telat nih. Harus buru-buru lari. Aduh, keburu gak ya? Ya ampun. Maaf banget ya. Gak apa-apa. Tapi bisa minta tolong ambilin tasku. Aku telat banget. Dah, tapi... Kalau gini, terpaksa ambil sendiri deh. Uh, cuma butuh nunduk dikit lagi. Oh, capeknya. Hektik banget. Waktunya bobok cantik. Aduh, tas ibu tadi. Dia butuh bantuan. Fiuh, untung cuma mimpi. Bentar. Apa? Ah! Ada apa kok teriak-teriak? Oh, kamu hamil. Duh, Betty. Laper banget. Hore, makanan dateng. Duh, masak cuma segini. Kuranglah. Aku butuh dua porsi. Segini baru cukup. Tapi, makananku... Semoga di dapur masih ada yang bisa kumakan. Kosong? Wow, monster, acar, ikan. Kok tiba-tiba ada banyak makanan? Uh, tambah saus tomat pasti makin enak. Ini beneran apa aku cuma halus sih? Nyam, pake krim kocok jadi makin sempurna. Iyuh, kayaknya gak enak deh. Dan, stroberi di atas buat memanis terakhir. Hmm, akhirnya ngidamku terpenuhi. Aku suka banget ngehias pohon. Oh, bintangnya. Tahun ini kamu yang pasang ya? Gak usah, kamu aja. Ya ampun. Dia nangis. Dia jadi sensitif karena sekarang lagi hamil. Nih, ambil. Kamu aja yang pasang bintangnya. Oh, makasih banyak. Cantik banget. Selamat ya, mama muda. Betty, jangan. Oh, sorry. Lanjutin aja. Duh, jangan, 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 jangan. Kenapa sih? Aku cuma ngiris timun. Uh, sama beginian aja sensitif. Aku makan timun ini di depan aja deh. Timun-timun ini kasihan banget. Dia gak bakal utuh lagi. Huh. Sampai juga. Dia di mana ya? Betty, aku di sini. Oh, aku kangen kamu, bayi mungil. Bibi Betty selalu siap menjagamu di sini. Ruangan kelas selanjutnya di mana ya? Pelajaran geografiku ada di ruang 214. Tapi ini ruang 321. Uh, aku nyasar. Oh, tanya mereka aja deh. Halo, ruang 214 di mana ya? Oh, halo bayi mungil. Kamu imut banget sih. Uh, semua orang pengen banget nyentuh perutku. Ruanganku kapan ketemunya nih? Waktunya memanjakan diri. Akhirnya bisa nyantai dan mandi air hangat. Oh, pisau cukurku. Hmm, aku perlu nyukur bulu kaki gak ya? Ya, mending cukur aja deh. Oke kakiku, naiklah. Uh, semuanya semakin sulit kalau lagi hamil. Tuang dulu krim cukurnya. Beres. Butuh agak tebel. Soalnya bulu kakiku udah lebat. Duh, gak bisa. Nyampe pergelangan. Ya udahlah, mulai aja. Aku harus meraih sejauh yang kubisa. Fiuh. Oke, kayaknya berhasil. Lumayanlah. Wow, capek juga nyukur doang. Seegaknya kakimu mulus. Sekarang saatnya bangun. Oke, mari ganti sandal pink ini ke sepatu. Senduk sepatu berguna banget buat ibu hamil. Beres deh. Iyuh, bulu pergelangan kakiku masih lebat. Gak apa-apa. Tinggal tutup aja pake kaos kaki. Sip deh. Sekarang aku siap pergi. Bunga cantik ini taruh di sini aja. Hmm, bunganya wangi banget. Iyuh, kalau yang ini baunya apa? Oh, maaf, Betty. Gak apa-apa. Baju kotornya aku ambil semua ya. Oh, wow. Mawar. Pasti baunya harum. Iyuh, baunya gak enak. Aku mau muntah. Aku butuh ember nih. Buh. Iyuh, ember cucianku. Jijik banget. Oh, deterjen. Oh, deterjen. Sini, sini, sini. Mau ku bauin. Hmm, baunya jauh lebih enak daripada bau mawar tadi. Hidung bumilmu mulai menghadi-ngadi. Kapan-kapan aja lah nyuci bajunya. Hmm, harumnya. Tidak, seger banget. Seratus kali nyisir supaya rambutku lurus dan rapi. Oh, enggak. Enggak. Enggak mungkin. Lihat catnya Steven. Oh, Betty. Jangan sedih. Kenapa dia mau mutusin aku? Kata orang kami cocok. Duh, gawat. Aku malah kebelet. Terus kenapa dia gak nepon? Kenapa dia mutusin aku lewat jet? Aku tahu kamu sedih. Tapi aku permisi dulu ya, Betty. Aku kesel banget sama dia. Gak apa-apa, Betty. Keluarin aja semua emosimu. Udah gitu dia mutusin aku di hari Sabtu. Harusnya kan kita ngedit. Betty, aku permisi lagi. Bentar ya. Kenapa semua orang ninggalin aku? Oh, kasihan, Betty. Dia sedih banget. Aduh, aku harus pipis lagi. Udahlah, Betty. Ikut aku ke kamar mandi yuk. Berdiri di sini dan curhat terus. Kamu bener, Betty. Betty, dia memang jahat banget. Oh, Betty. Haa, akhirnya lega juga. Hah, lega apanya? Gak liat muka aku sedih begini. Enggak, Betty. Kamu pantas dapetin yang lebih baik. Nah, gitu. Iya, dia tadi sempat kesel. Oh, nanti aku telepon lagi ya. Uh, perutku kegedean. Bakalan sulit nih. Kalau duduk di sofa dulu, mungkin jadi lebih gampang. Aku gak bisa ngambil earphone-ku. Gimana kalau pakai dua tangan sekaligus? Uh, nyebelin banget sih. Hah? Jari-jariku bikin aku dapet ide. Earphone, tunggu di sini ya. Nih, lihat. Sekarang aku punya tangan penjepit. Kalau gini, tinggal diambil aja. Sip, berhasil. Sekarang, kamu gak bisa lari lagi, earphone. Bentar, kok udah malam aja? Hmm, enak banget deh. Oh, cowok itu dadai-dadai ke aku. Dia mau nemenin aku? Boleh aja. Lumayan ganteng sih. Oh, dia mau mulai ngobrol. Duh, bakal panjang nih ceritanya. Wow, kalau lagi hamil, jadi gampang ngantuk. Aku mau senderan bentar. Aku melek. Semuanya aman. Oh, ada makanan di wajahmu. Oh, iya. Tinggal dimasukin ke mulutku, kok. Permisi sebentar ya. Mau ke belakang. Oh, aku baru nyadar perutnya gitu. Siapin tiketnya. Gak ada tiket, gak boleh masuk. Selanjutnya. Halo, kak. Oh, iya. Ini tiketku. Oke, silahkan masuk, kak. Lanjut. Wah, seru. Kursinya juga nyaman. Bakalan seru nih filmnya. Oh, wow. Hawa-hawa ngantuk pas hamil mulai datang lagi. Aku nutup mata sebentar ya. Nah, terus aku bilang kalau dia itu salah. Hei, halo teman-teman. Kami boleh duduk di tempatmu? Oke, aku lesehan aja. Betty, udah nonton episode terakhir? Maaf, perut besarku butuh ruang lebih. Ada yang bisa duduk di tempat lain gak? Ah, oke. Aku lesehan juga deh. Hei, selamat datang di lantai. Aku masih gak nyaman. Kira-kira kamu bisa pindah juga? Ya, bisa aja sih. Ah, jauh lebih nyaman. Eh, bisa gisar dikit gak? Supaya TV-nya kelihatan. Sip. Ayo mulai filmnya. Wah, malam ini bakalan seru. Hmm, aku suka popcorn asin anget. Aku bangun. Please dong, please dong, please dong. Yes, aku gak hamil lagi. Lega banget. Oh, cek ya? Masa jawab soal gampang gak bisa? Ya ampun, dia ganteng banget. Aku duduk di sampingnya. Ah. Oke, ini dia. Hi. Ya ampun, dia dadadadahin aku. Aku harus ngajak ngobrol. Aduh, ngomongin apa ya? Oke, aku harus berani. Minggir, minggir. Geser dikit dong. Uh, dia tiba-tiba ngedorong aku. Hei Bella, kamu cantik banget hari ini. Mau nonton Biosco bareng? Hmm, gak adil. Hei, masa Pak Guru terlambat lagi? Halo, anak-anak. Mari kita mulai. Jangan berisik. Hei, udah jam belajar lagi. Dia yang telak, dia yang marah. Jangan mengobrol. Waduh, aku lupa buang permen karet. Gimana nih? Masa harus bangun? Tapi harus bilang dulu. Eh, Pak, aku boleh buang permen karet ini dulu? Ya, boleh, nak. Silahkan. Duh, malu banget. Harus cepetan buang nih. Akhirnya, dia ada permen karet. Oh, bela kelak banget. Apa kabar, men-temen? Sulit dipercaya. Gak ada ahlak. Hei, ada gosip baru gak? Cerita dong. Hmm, permen karetku gak enak deh. Manisnya udah abis. Suara apa itu? Bela, kamu lagi ngapain, hah? Jangan punya permen karet. Di kelas bapak gak boleh berisik. Buang permen karetmu sekarang. Oke, Pak. Galak banget. Apa ini? Permen karet? Bela! Aduh, Pak Guru marah banget. Tambah krim kocok sama mesesnya. Hmm, oh, udah pagi lagi. Ah, tidurku nyenyak banget. Hari ini belajar apa ya di sekolah? Ya ampun, alarmku gak nyala. Aku telat, gawat, rambutku, bajuku, semuanya. Oke, makeupnya segini aja. Ya, aku harus pergi. Hah? Siapa itu yang terlambat? Maaf, Bu. Alarmku gak bunyi. Gak apa-apa. Ibu juga pernah. Silahkan duduk. Oke, aku duduk ya, Bu. Wow, dia kayaknya gak siap sekolah. Hah, suara apa sih? Wuh, jam alarmku. Gah, bangun tidur itu malesin banget. Jam berapa sih ini? Huh, coba kalau aku bisa tidur lagi. Aku harus siap-siap. Pake makeup aja deh. Oh, aku punya ide bagus. Sedikit di bawah mata. Lalu sedikit lagi di ujung hidung. Sekarang tinggal diratain. Pasti semua orang bakal percaya. Oke, sekarang tinggal keluarin bakat actingku. Mama! Ya, ada apa sayang? Aku sakit. Oh, suara batukmu parah banget. Hmm, tapi kepalamu gak anget. Kawat. Oke, kamu lanjut tidur aja. Nanti mama telepon sekolah. Yes, rencanaku berhasil. Aku pinter banget. Tuh, aku harus cepetan ke kamar mandi nih. Boleh izin ke kamar mandi ya? Kesempatan emas nih. Wih, lihat nih. Mau jawaban gak? Tapi gak gratis. Makasih. Ambil nih jawabannya Betty. Tihuh, akhirnya. Loh, kertasku mana? Kok kertas ulanganku ngilang? Atau mungkin terbawa ke kamar mandi? Air itu yang paling penting. Jadi kalian harus ingat. Uh, busen banget. Nyatot aja kali ya. Ayo dong Bella, jangan molor. Suara apa tuh? Hah? Bella ngorok. Ah, apa? Ngapain? Liat-liat. Aku ngantuk banget. Iuh, dia tidur di meja aku. Bella, bangun. Wah! Aku gak apa-apa. Aduh, umumku. Bahukum. Dan, sekali lagi Bapak ingetin. Oh, gawat. Anak-anak, Bapak permisi dulu ya. Hah? Kok Pak Guru keluar? Nah, waktunya iseng nih. Oke, ambil kapur. Tinggal nulis pesan buat Pak Guru. Sekali lagi, Bapak ingetin ya. Oh, gemet. Ups, Pak Guru balik. Tabur dulu. Betty, titip ya. Maaf ya, anak-anak. Sampai mana tadi? Serius, Betty? Bapak gendut? Eh, enggak kok. Bukan aku yang nulis. Serius? Oke, Bapak kecewa sama sifatmu. Hah, kamu nyebeling banget, Belle. Hari baru di sekolah sudah tiba. Aku gak sabar mau belajar hal baru lagi. Ayo siapin perlengkapan belajarku biar semua lancar. Buku catatan. Tempat pensil. Dan pastinya pensil. Dan bendera dong. Karena kita mau belajar sejarah internasional. Aku siap belajar. Hei, Betty. Hei, Betty. Rapi amat. Simpan barang dulu. HP ada. Apaan nih? Oh iya, earphone. Hah. Satuin dulu deh. Jangan lupa kertas catatan. Tinggal dirapihin dan siap dipakai. Eh, boleh pinjem? Udahlah, gak jadi. Tinggal pake perekam suara di HP. Sip banget. Tinggal rebahan aja deh. Hah, boleh juga tuh pake rekaman HP. Awalnya seru. Tapi terus dia lupa gitu. Au, lihat. Ada mamah muda. Punya bayi juga, yuk. Hah? Oka? Kita belum siap. Butuh kerja keras. Please, please banget. Aku pengen bayi kecil imut. Hah? Eh, dia cupit kan? Halo, dunia. Siapa yang mau ku tembak panah cinta hari ini? Nah, kalian jelas udah jatuh cinta. Jadi gimana kalau ku tembak panah bayi aja? Woi, jangan coba-coba. Cepat pergi dari sini, cupit. Untung bidikanku gak pernah meleset. Please, jangan. Jangan panah bayi. Jangan tembak dia. Tidak. Sayang. Kamu kenapa? Kok lompat-lompat sih? Apaan nih? Bentuknya kayak panah. Tapi ada empengnya. Au, sakit banget. Dan kayaknya ada yang aneh. Gawat, gawat. Ini mustahil kan? Uh, Kevin. Kok perutmu buncit? Maaf, bro. Siapa suruh ngalangin panahku? Oke, gak apa-apa. Aku harus tenang dan pulang. Loh, kamu kenapa sih sebenarnya? Ya, ayo kalahin dia, bro. Lempar, lempar, lempar. Aduh, kok bisa meleset sih? Oke, bersulang buat persahabatan dan bola basket. Bro, kamu ngapain minum susu? Karena kalsiumnya buat bayiku. Ah, oke. Masuk akal. Hmm, dasar aneh. Lempar, lempar, lempar. Sip. Lemparan dua poin. Huh, akhirnya dia dapet poin. Bro, Kevin. Tenang aja. Dapet poin tuh bagus. Jangan nangis. Mau gimana lagi? Aku gampang terharu. Nih, makan dulu. Siapa tahu mendingan. Bro, ini favoritku. Kok kalian tahu? Karena kita bersahabat, bro. Kami selalu membantu. Oh, dia mau lempar lagi. Aduh. Ku bacain buku ya, bayiku. Jadi gedenya kamu pinter. Hmm, udah dulu. Hmm. Hmm, hah? Perutku makin besar ya. Apa berat badanku naik? Cuma ada satu cara buat tahu pasti. Ayo, bayi Kevin. Kita nimbang dulu. Aku gak... Gak sampe. Oh, iya. Kan bisa pake kaki aja. Loh, angkanya gak keliatan. Kehalangan perutku. Hah, nyebelin banget. Ayo dong. Oke, aku harus ngambil timbangannya. Kita turun dulu ya. Sip, aku berhasil. Sekarang naik lagi. Oke, bayi Kevin. Kita timbang beratmu. Uh, dia lagi ngapain ya? Astaga. Gitu dong, bayi Kevin. Bentar, gak ada yang liat, kan? Kayaknya enggak. Oke, camilan udah siap. Waktunya nonton TV. Uh, segerin tenggorokan dulu. Jangan sampai dehidrasi. Aduh, Bapak Kevin. Jangan. Aku jadi bajak kuyuk deh. Uh, cuci lahnya jadi bayi. Oh, seger. Wah, permen. Enak nih. Uh, aku keselak permen. Akhirnya keling uga. Ada-ada aja sih, Bapak Kevin. Hah? Ah. Oh, wow. Bahaya juga. Jangan makan permen dulu deh. Makan Pringles aja deh. Sip, aku bakal ngabisin semuanya hari ini. Crispy dan asin. Kesukaanku. Aku bisa makan satu kaleng nih. Aduh, kenapa gak dikunyah dulu sih, mamamnya? Apaan sih? Creepy. Gak mau. Kubalikin aja ke Bapak Kevin. Hah? Kok rasanya ada yang aneh? Gawat, keluar lagi. Halo, bisa geseran dikit gak? Perut berisi bayi Kevin butuh banyak ruang. Uh, remote-nya jauh banget. Aku gak sampai. Oh, maaf, Kev. Nih, ambil. Oke, aku nurut aja deh kamu mau nonton apa. Aduh, gak nyaman banget nih. Bisa tolong ambilin bantal gak? Nih, bantalnya. Semoga enakan ya. Jauh lebih nyaman sih. Makasih. Bisa ambilin minum juga gak? Please, drum. Oke, boleh. Aku buatin teh ya. Oh, makasih banyak. Baiknya. Uh, rasanya gak enak. Nih, ambil. Bentar, bentar, bentar. Kayaknya enak. Hmm, teh ya? Bleh, masih gak enak. Nih, aku gak mau. Sekarang beneran gak mau. Bentar ya, mau ke WC. Ah. Waktunya nyuci nih. Halo, pakaian kotor. Uh, susah banget ngambil baju kotornya. Satu masuk, giliran yang lain. Fiu, capek juga. Baby Kevin, cucian kita banyak nih. Wah, aku capek. Bobo siang dulu deh. Wah, gak, gak, gak. Harus bangun. Kegiatanku banyak banget hari ini. Uh, berdiri selalu sulit kalau hamil. Makin tua kandungannya, makin ribet deh. Wah, kenapa semuanya rendah banget sih? Aku susah nunduk tau. Mungkin bisa ku cemplumin langsung semua. Nah, masuklah. Aku berhasil. Aku baru kepikiran bisa nutup pake kaki. Gawat, masih harus mencet tombol. Ada banyak banget lagi. Kenapa ribet gini? Kayaknya aku harus mencet yang ini. Mungkin? Bentar, bentar. Aku tau cara yang lebih praktis. Pake remote. Oh, masih gak bisa. Uh, kenapa semuanya sulit sekali sih? Uh, aku benci nyuci baju. Semuanya kacau. Kamu lagi ngapain di lantai? Loh, kenapa nangis? Aku gak bisa nyalain mesin cuci. Kevin, gak susah kok. Tinggal mencet ini. Wah, aku oon banget. Ternyata gampang. Duh, kayaknya aku ngidam timun nih. Gak nyaman. Gerak banget lagi selimutnya ketebelan. Gimana sih biar lebih nyaman? Semua percuma. Apa harus bangun aja? Oh, bayi Kevin. Kenapa semuanya sakit sekali? Hah, kayaknya aku punya ide yang ampuh. Aku harus bangun dulu. Kemarilah, Ban Donat. Aku butuh kamu di kasur. Oh, ye. Sip, pas banget nih. Bentar. Kenapa gak bisa ya? Masih gak enak. Hah, pergilah, Donat. Aku kecewa. Aku cuma pengen tidur. Fiu, capeknya hari ini. Biar seger. Minum susu dingin dulu deh. Oh iya, cowok ini. Kayaknya udah cukup. Gak ada lagi bayi buat Kevin. Hah, aku balik jadi normal. Aku balik jadi normal. Hooray, hooray. Ini ultapeni. Berarti saatnya bikin kue. Siap. Oh ya. Kita lihat aja. Saatnya masak. Wah, bermainnya berterbangan. Tapi campuran mana yang lebih dia suka? Coklat atau taburan? Ini menarik. Udah lah. Eh, punya aku juga lumayan. Terima aja. Mereka berdua payah. Penny. Buruan umputin sini. Si anak ulta udah pulang. Kok bau permen nih? Papa bikinin aku apa? Bukan apa-apa kok. Penny, jangan. Oh, wow. Ini untukku. Belum pernah ngeliat yang kayak gini. Karya seni beneran. Makasih banget semuanya. Dikiranya mereka bisa bikin kue. Mereka gak tau aja kalau aku tuker sama kue beneran. Keren kan? Hmm. Oh, hai, Pak. Aku datang. Mau es krim? Awww. Eh, sampai lupa sama kamu. Nih, ambil. Eh, makasih. Masih banyak kok. Kita semua suka es krim. Hmm, mana album terakhirnya? Musik Kevin emang paling oke. Lagunya bikin terhanyut. Yes, ayo nyanyi buat aku, Kevin. Cihui. Wih. Ah, Kevin ngadain konser. Wah, aku harus datang nih. Apa? Kok udah abis aja? Hmm. Aku gak bisa ngeliat mata birunya, deh. Jangan nangis, Penny. Kita harus nyari akal. Ayo. Tambah dikit konser, Kevin. Kamu siap? Ya. Cukup. Uh, oke. Aku datang. Sorry, Kevin. Ikut kami aja, oke? Uh, uh, beratnya. Hampir sampai. Lupang lewat, ya. Berapa sih berat anak ini? Kami bawain sesuatu, Penny. Hmm, oke. Ini dia penyanyi favoritmu. Wah, apa? Wah, ini Kevin beneran. Hai. Ayo, nyanyilah. Wah. Enggak, aku harus bernih. Uh, oke. Enggak nyangka dia beneran di sini. Dan bernyanyi. Dan bernyanyi coba buatku. Berkat kekuatan para papa, Nick. Astaga, ini ide terbaik. Diam, Pak. Aku pulang. Hai, Ma. Kok ada? Apa? Ini beneran ayahmu? Hah? Nyaris mati ketakutan aku. Yuk, kita foto bareng. Senyum. Gaya konyol. Keluarga yang bahagia. Ah, tempat tidurku yang hangat. Nyaman banget di sini. Mat bobo, Ma. Sebelum tidur, Mama baca indongeng dulu, ya. Boleh. Yang ada prinsesnya, kan? Dahulu kala ada badut lucu. Kok berhenti? Halo, Betty. Aku koko si badut. Tingkahku selalu lucu. Hore. Ini cerita yang paling seru. Suatu hari, dia bertemu seorang ibu priajaib. Wow, cantik banget. Aku jadi ngantuk. Aw, imutnya. Selamat tidur, putriku. Mimpi yang indah, ya, sayang. Mama, 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 bangun. Mama, ayo, bacain aku dongeng, Ma. Hah? Aku di mana? Bacain aku ini, ya. Buku? Bosen. Mending cari yang lebih seru. Gimana kalau cerita hantu? Tapi aku takut. Ada penyihir tua yang suka makan anak nakal. Dulu, orang-orangan sawah jahat tinggal di sini. Tiap malam, dia... Rrrr, aku lapar. Ah, jangan menekan. Jangan berisik biar gak ketahuan Mama. Hmm, aku pengen jambilan enak. Gak ada apa-apa di sini. Semua permenku kemana? Oh, aku tahu. Kosong. Mungkin diumpetin Mama. Oh, ketemu. Banyak banget. Nak, kamu ngapain? Siniin permennya. Kasih ke Mama. Jangan diam-diam gini. Kalau pengen permen, minta aja. Oh, pasti enak. Ups, hampir aja lupa. Yah, gagal. Hmm. Yes, Mama gak di sini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Masukin semua ke sini. Aku gak nyangka harus sampai kayak gini. Harus disembunyiin di tempat sulit nih. Di sini harusnya aman. Pasti Mama gak bakal nemu. Jamilannya enak banget. Mama, kok tega sih? Oh, hei. Semua coklatku Mama makan. Bukan Mama, kok. Serius? Mama, aku pulang. Tadi aku main sama teman. Tanganku luka. Au. Mama, tolong. Kamu sudah pulang. Kamu terluka. Ya ampun. Tenang, nak. Coba mana Mama lihat. Ini lukamu yang paling parah. Sakit banget. Tolong sembuhin, Mak. Hmm, aku punya satu solusi. Mama kok cosplay? Biar Mama perawat yang sembuhin. Kok pirasatku buruk, ya? Satu perban lagi dan kamu pasti sembuh. Kamu harus rebahan. Jangan banyak gerak. Mama, tolong. Aku jatuh. Sakit banget. Kamu kenapa, nak? Ya ampun. Udah sini. Mama urus. Wow. Darahnya banyak juga. Titik dulu. Mama jadi pusing, nih. Gak apa-apa. Kita punya tisu toilet. Tapi aku butuh pembalut luka. Kata siapa? Hasilnya sama kok. Beres. Cepet sembuh, ya. Siniin keripik Mama. Hmm, nasibku gini banget. Mama! Mama! Ada apa, sayang? Cerita sama Mama. Game ini, nih. Kita tutup aja, deh. Jangan nangis. Mama ada di sini, kok. Itu cuma game gak jelas. Jangan khawatir.